Siapapun pengidapnya, walaupun ini normal-normal aja Adalah Unseen Disabilities Di luar, tapi di Indonesia belum ditetapkan sebagai disabilitas Apa itu? Kita bahas ntar lagi Ntar lagi Hai guys selanjutnya, selanjutnya, welcome back to my youtube channel Jadi hari ini, gue kedatakan temen ngobrol lagi, di ngobrol tentang episode keberapa tau gak Rin? 11 Ya kan? Oh iya kan udah ada di list ya Udah, udah kira-kira pertanyaan, jangan lupa 11 Episode 11 Bareng Karina Jadi di video kali ini, beda dari biasanya kalo ngobrol tentang... Ini gue kaya... Gede banget Iya, terlalu banyak ya Nah biasanya di video kali ini, beda banget dari yang lain dari episode 1-10 Gue pernah mau ngebahas tentang misal di pas ini Kali ini gue mau mau ngebahas tentang otoimum Kalo meskipun di video sebelumnya, gue gak pernah ngebahas tentang otoimum ini Tapi kita hanya dari sudut pandang gue Keselek bukona Nah kali ini gue mau ngobrol sama Karin Karena Karin juga seorang penghidap otoimum Jadi kita akan bahas tentang otoimum Dan Apa yang mau jadi siapa ya Karin? Hidap asik Iya, hidap gak sih? Ya hidap lah Hidap lah Hidap, inginkan dulu Perkenalkan diri dulu Siapa? Dan Otoimum dari siapa yang tidak? Oke Sudah Gue Karina, 23 tahun Tapi saya gak jomblo Eh 23 Mudah banget Mudah Gue Karina Menghidap otoimum Sjogren syndrome Oke Sejak apa? Menghidap Ketauannya ini sih sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu Oh baru dong Baru Tapi sebenernya yang nyari tau itu bukan gue Maksudnya gue mencari tau untuk sakitnya nyokap gue itu apa Oke Jadi nyokap gue itu selalu berobat Dan selalu gak ketemu sakitnya apa Tapi badannya sakit banget Oke Terus? Terus gue nyari di Youtube channel Buzzfeed Waktu itu masih Buzzfeed Detroit guys Salah satu dari mereka itu sakit autoimun Oh ya? Terus? Kok ciri-ciri dia sama ya sama nyokap gue Oke Terus Akhirnya gue bawa ke dokter autoimun yang ada di Jakarta Gue searching Dapet nih dokter Akhirnya nyokap gue ngetes Pertama nyokap gue yang ngetes Di kondisi itu gue baru lahiran anak 2 Jadi memang gue kayak Ya memang gue capek Gue ngerasa badan gue sakit Karena capek Tapi mungkin Rasa sakit yang Ada Kalau ini tuh kadang-kadangnya Karena gue abis lahiran Iya gue capek nih Kalau gue abis lahiran Gue gak harus kerja Harus diri Jadi gue ngerasa ya Itu sakit biasa Sakit dapat Terus Dispisit kedua nyokap gue Dia pergi sendiri Dia ngejelasin ke dokternya Kok anak saya sekarang tiap bangun pagi Mau sakit ya Sampai gak bisa bangun Memang gue gak bisa bangun Kalau pagi perlu Kayak sejam Untuk akhirnya gue bisa bangun sendiri Kayaknya cek aja deh Terus akhirnya gue ngecek Yang keluar adalah Hasilnya tuh kurang lebih Gue lebih parah dibanding Nyokap gue Sumpah Sumpah Dia bawa lukus Sumpah gitu Gue udah sering Gue udah sering jelaskan Tentang apa sih Otoimun Nah Kali ini gue pengen Mendengarkan Tentang Otoimun Tapi dari sini padang lo Apa nih Kira-kira Otoimun apa sih Biar gue gak bosan menjelaskan Oke Mudahnya itu gini Kalau misalkan Lompat sama orang Kadang Oh sakit otoimun Gue tuh kayak Nular gak Gitu gak sih Karena takut Nular gak Oh Ini ya Karena imun-imun pasti Ini ya Dikiranya tuh Ada keseluruhan mengarah ke HIV Nah gitu Nah paling gampang Kalau misalkan Dia udah ngomong kayak HIV Paling gampang gini Kalau HIV Imun badannya tuh gak ada sama sekali Akhirnya masuk lah itu virus Kalau ini Imunnya kebanyakan Dia gak Bukan nyerang si virus lagi Gue bingung nih gak ada virus yang gue serang Gue serang aja badan gue sendiri Nah gitu Itu paling gampang Jadi Kayak dia Imun kita tuh Bingung mau nyerang Virus apalagi Lalu gue serang aja nih Yang ada dalam badan Gitu Yang diserang itu juga banyak Ada yang sembi Ada yang ke kulit Ada yang ke mana lagi Nah usus Deliver Dan mata Kelotak Kayaknya gue juga lontak Kayaknya emang lo dari lahir deh kalau itu Ya Udah agak miring emang Tadi gue udah juga jelaskan kalo Lo mengidap dan tekanan Si yang lain-lain ini Si Shrub 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 Apa sih Yang lo rasa Ketiga Ketiga Shrub Shrub Coba Ada singkatannya gak sih Ss Nah Ss ini Muncul kalo gue kan si RA ya Kalo RA Pertama kali dia Muncul gejala-gejalanya tuh kayak Ya Persendian gue sakit Badan gue tuh Anget Sering anget Terus kayak guduran Ya ya Terus kayak Pontong kalau si SS, tapi SS ini kan tadi yang gue bilang, dia itu selalu bawa RA atau lukus jadi itu, simptomnya itu sama seperti RA kalau si, dia juga bikin rambut rontok, dia juga bikin sendi sakit yang paling ketahuan adalah, keringnya, dia nyerah ke kelenjar ya jadi keringnya, air liur, air mata, segala cairan dalam badannya dihidrasi dong? iya, kaya dehidrasi jadi kalau lo sehari harus 2 liter, orang SS itu harus banyak harus lebih dari 2 liter, karena kalau lagi ngomong aja, dia bisa kesedap karena gak ada air liur, gue pernah merasakan itu pernah, gue pernah di saat yang ngomong aja gak bisa, karena air liurnya gak ada kering, kering tapi kalau untuk mata, gue pernah ngasih mata, air mata gue masih ada 5 lah jadi harusnya 20 skor gue 5, skor nyokap gue 0 kering banget tuh iya, jadi dia harus pakai air mata buatan, tetes mata gue masih mikir nih, dia gak punya air mata nih, terus kalau dia mau nangis gak bisa? nyokap gue gak pernah bisa nangis kayak gue gak pernah liat dia nangis nah, makanya kita belum menyimpulkan, gue gak tau ya ini evidence base atau enggak tapi kaya gue nge-giok itu pas bokap gue meninggalkun, air mata dia dikit banget cuy karena kayaknya memang gak bisa ada air matanya tapi saat itu sudah ketahuan? sudah, eh eh belum, itu belum ketahuan jadi kira-nya tuh kaya, kok hard loss banget sih? bukannya, hard loss cuma kaya, ya kaya sebab tapi gak ada air matanya cuy dari situ kita tuh kaya, oh ya mungkin memang nyokap gue dari dulu itu setegar itu kali ya bukan, orang yang suka nangis juga tapi ternyata kita emang gak ada air matanya cuy tapi aku banyak sih, gue emang kering gitu loh kering? kering? gimana kering gitu? kering, jadi lu harus keren-keren kayak kalau gue bisa nih sekarang pakai supplant, berarti mampu gue lagi bagus kalau gak, ini supplant juga gak akan nempel kalau lagi kering? kalau lagi kering, dia gak akan nempel maka kaya pas lo buka mata, dia kaya ada yang ganjil lagi dan lu pernah ngalamin itu? kenang ganggu gak sih? ganggu banget lah ya maksudnya kita kelilipan aja kan ganggu ya dan itu tuh bikin mata lo gatel terus sampai gue saat penggatahannya gue garut pake kuku aspart rola sih? gatel banget, serius pola mata dan waktu itu gue gatau kaku kalo ternyata gatel itu disebabkan sangat kering dan waktu ternyata bilang kalo gatel berarti mata lo kering banget dan ngeri banget kan? gatel banget cuy gue ganteng aja garut pola mata PR2 dewa anjay gue pribadi itu hanya hanya menjalani pengobatan seramedis itu hanya beberapa tahun aja jadi ketika ketauan terus bapak gue kayak penyetop untuk melakukan pengobatan medis jadi beliau tuh kayak langsung nyari ke herba otoratif bapak gue gitu kan? kalo lu sendiri gimana? jadi gue sampe saat ini masih dengan pengobatan medis tapi gak jarang juga kayak nyokap gue bikin kayak remusan apalah jahe and the gang gitu kan? tapi katanya gue banyak bacanya itu tidak boleh dicampur iya iya makanya kan? ini gue mau bahas juga karena gue kok mirip banget ya kita kayak orang kesukaan nah katanya katanya kalo orang sudah foto sebuah kejalanin pengobatan seram herba atau apa otoratif yang gak boleh dicampur dengan kayak dis kalo menurut gue logikanya gini jadi gak ketahuan ini orang tambah parah atau tambah sehat karena yang mana kalo dia campur kayak misalkan lu minum obat juga minum medis herbal juga iya ternyata badan lo tuh racunan sama yang medis iya tapi karena lo herbal juga jadi gak tau ini yang mana oh iya iya jadi kayak jadi kayak kita gak tau yang harus kita eliminasi itu yang mana sedangkan kalo herbal oh gue pas minum jahe badan gue pusing berarti besok gue jangan minum jahe lagi gak tau ya kayak skincare ya bu iya 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 banyak minum kalo misalkan di rumah iya kak tetes-tetes mata kenapa kita ketawa karena kayak gak tau apa anabatnya kayak besok sakit ini besok belum tentu gitu kan dibalik lagi karena emang gak ada ubatnya iya kaya iya kaya ubat yang pastinya tuh gak ada kita memulai setiap pelembaran tiap hari tuh baru iya kaya pas muka mata kok hari ini gue gak sakit berarti kemarin yang gue lakukan itu benar iya kaya kalo biasanya sakit kemarin gue ngapain ya jadi kaya lihat dulu hari ini sakitnya apa berarti ee ampla yang lo konsumsi itu berpengaruh pada diri lo sendiri itu adalah benar ee kalau yang gue tau penyakit dari penyakit asal itu adalah gejala-gejala dari satunya penyakit fotogon itu hampir sama iya kan tapi gue gak tau apa kas 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 gue mau nyebut shogren kas-kas ini sama atau enggak pasti sama tapi ya itu ya tadi kering ya lho poin utamanya sih dikering kalau gue kan sedihnya iya kan yang diserang tuh lapisan sedihnya tapi karena gini loh orang shogren itu sebenarnya lebih banyak dibalikan orang lukus oke karena dia selalu bawa ke penyakit karena orang yang biasanya lukus dia tuh gak tau kalo dia shogren karena shogrennya kan kering kadang lo cuma mikir ah gue kurang minum hidrati iya nah padahal badan lo sakit dan lain-lain itu mungkin aja muncul karena shogren tapi lo pas tau udah jadi lukus gitu lo iya telat penanganannya iya tiba-tiba si shogren udah bawa temannya si lukus ini lo taunya lo sakit kena lukus pada hal pas kemarin lo shogren lo sakit tuh gak ada si shogren ini oke jadi mungkin penyakit kepala penyakit ini si shogren tapi nanti udah diobakin jadinya menyerang ke lukus karena si shogren ini dia itu sistemnya kan ada autoimun yang udah nyerang satu berarti dia artinya itu nah gue gitu kakak iya kalau lo kalau tanpa SS ya cuma kalau SS ini adalah penyakit yang nyerang sistematis gitu kalau-kalanya gitulah bahasanya jadi yang diobatin adalah yang sudah dia serang misalnya misalkan dia itu bisa tiba-tiba nyerang dikuat dia bisa nyerang pencernaan lo dia bisa nyerang ginjal lo jadi dia bisa nyerang apa aja yang dia serang nah kalau misalnya dia udah nyerang misalnya ginjal terus kata udah jadi lukus oke ya orang tau itu lukus tapi mungkin aja dia berangkat sebenarnya dari Sjogren karena Sjogren ini penyakit yang baru bisa diobatin kalau dia udah nyerang sesuatu what the heck susah dong makanya kita kan ada obat-obat yang kayak buat peredam imun ya supaya dia tidak menyerang kemana-mana yang lain enaknya tuh kalau kena autoimun itu apalagi kalau keliatan sehat itu reposankan dan gue sering dulu waktu masih si gejala-gejala gitu ya kok temen nyokap gue suka ngomong iya sih lanil sakit nyokap gue gitu ya iya iya dalamnya tuh sakit lukus kayak kayak gitu gue tuh paling sebel kayak gini ada di hari yang lo beneran gak bisa bangun lo yaudahlah terus dikata jangan panjang iya terus dibilang kerjanya cuma tidur sama nonton doang eh lo coba aja bisa gak bangun di tempat tidur sembarangan enggak padahal gue udah sering ngomong ketika autoimun sedapatan ee pefler ya bahasanya lagi pefler iya prestasi yang bisa kita kerjakan adalah bangun dari kasih itu udah yang paling juarannya yaa apakah gue mengalami kayak ruang-ruang badan kayak gue gak tau gue 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 itu kayak biduran ya iya kayak biduran tapi kita kan taunya itu karena alergi biasanya atau dingin gitu kan tapi ingat lagi setiap orang autoimun itu berbeda-beda di gue itu ada sama rambut gue ruang-ruang parah luar biasa lu di 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 kiri-kiri aja kayak kiri-kiri orang kiri-kiri orang kiri-kiri yang ada apa sama rambutku dan rambut gue kan dulu hijau ya jadi kayak rambut gue di mana ini sampai sekarang kan gue masih lontok awalnya gue gak merahat gitu iya gue juga gak merahat gue pikir kan katanya kalo abis muahirkan pas lagi hamil tuh rambut tambah megat dan dia akan berkurang ketika dia abis lahiran itu akan lontok lagi pas lo lahiran yang rambut-rambutan, tapi ini gak normal, itu kayak seluruhnya tuh itu dua, rontok iya kan yang apa yang mbak gue tuh sering ngomong, kalo berasif kasur tuh yang capek rambutnya banyak banget gue dan gue tuh baru sadar masalah kerontokan ini terus berlanjut ke Kak, Karin, up itu di grup kebetulan kita punya grup autoimun gitu terus aku juga rontok terus gue mikir, oke rambut gue juga masih rontok loh Bo, sampai sekarang berarti masih ada nih efek-efek dari autoimun gue dan oke, rambut terontok gue adalah penyebab eh gimana? autoimun ini eh gimana? eh tau gak sih ada alopecia aerata kalo misalkan mau liat iklan klinik cantikan yang jualan sampo rambut nah dia tuh, ayo Cika, alopecia aerata gak tau dan alopecia ini salah satu autoimun yang menyerang ke kepak kulit rambut iya iya sampe pernah ada yang botak dong iya iya ah gua tau jadi autoimun tuh ada 157 jenis yang diketahui satu orang bisa pernah satu, dua, tiga, tiga, ternyata banyak banget cuma masalahnya di indonesia sendiri tuh kayak masih 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 karena kalo misalkan lo sakit dan lo cek ke dokter gak ada mungkin lo disalukan karena ini adalah penyakit yang tidak ternyata padahal kenyataannya dokter-dokter aja itu kayak di kasus gue ya yang memang tidak kekebak nih dari apalagi itu dulu ya dulu banget belum kalo 23 nah masalah ngomongin gejala lagi kesamaan gejala-gejala ini juga sedangin untuk persulit dokter gak sih? iya banget karena gue waktu keluar masanya itu ada indikasi rupus nah tapi kan gak bisa langsung kayak oh ini bener-bener kenal apalagi kalo orang denger rupus kayaknya lo mati besok gitu ya iya udah gitu udah gitu jadi mati besok gue tuh sering banget kayak kayak orang kayak ngejudge kalo kalo autoimun kayak mata itu kayak ngomong bener-bener lagi mati gitu loh dan yang paling ngesungin adalah ketika orang denger autoimun yang di iya 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 karena tuh kamu biasanya tuh ngerti orang paling tau tuh lumus gitu kan padahal banyak sih lebih parah gitu iya dan gue dan gue juga pernah sama di duga lu tuh waktu itu karena ya gejalanya sama iya gejalanya nah jadi untuk dokter bisa bilang belum biak lu sih lu tau enggak ke show grant atau enggak dia keluar wancara ke lu wancara dia harus interview lu kayak sakitnya dimana ini sakit gak ini sakit jadi kayak gak bisa based on hasil tes lab dia harus kayak usil apa yang lu ngerasa lu sakit gak kalo lu kayak gitu lu sakit gak kalo ini dipencet sakit gak gitu loh dia harus detail dia harus detail untuk memutuskan seorang tuh beneran sakit autoimun dengan jenis ini gitu loh sulit sulit banget karena walaupun misalkan lu dibilang ternyata lu jenis yang lain gitu kan nah jadi itu dokter tuh aku bener-bener melihat ekstra ekstra dari lab lu dari kehilangan lu sehari-hari dari badan lu sakitnya di sebelah mana dia harus bener-bener ngerti beberapa jenis autoimun kalo yang sakit ini tuh apa ini tuh aku tidak karena nyokap gua sendiri kemarin gua kedokter yang berbeda dia tuh kayak kain bukan RA ini fibro karena kalo RA kan nyerangnya sedikit kecil ini sedikit gede nyokap gua juga sakit sampe dokternya tuh cuman pegang punggung bagian ini sakit gak dia tuh sampe tau kalo fibro tuh harusnya bagian mana yang sakit kalo RA tuh bagian mana yang sakit itu harus sampe sedikit itu mereka tau jadi dokter autoimun itu makannya sangat amat jarak di Indonesia ya pinternya segitunya wow susah men ketika orang lain atau media-media atau dokter mengatakan ini ada unsur genetik ke gua ya gua gak percaya gitu karena kayaknya gua gak punya ada rujukan keluarga yang menghidap autoimun gitu tapi balik lagi tapi kan lu gak tau eyak-eyak lu tapi kayak gimana tuh kayak gimana makseng juga ya sampe pada suatu titik aset suatu titik aset suatu titik aset suatu titik sampe pada akhirnya ada keponakan gua yang mana dia atau imun terus gua kayak oke mungkin ada di sana-tana iya nih oke cuman gua gak tau nih gua lupa deh keponakan gua ini tipenya apa tapi dia tuh kering gitu loh jadi bener-bener es kali ya oh iya sebenernya tuh ini tuh kering gitu loh sampe hiteng gitu loh kayak kayak ngelupas gitu ngelupas gitu sampe kering tuh sebenernya kayak oke berarti memang ada nih funksor genetik tetapi yang gua tau juga itu gak bisa dijadikan sebuah kesimpulatan gitu nah kalo lu sendiri gimana pendapatan lu funksor genetik ini gua sih memang ada genetik karena sengkap ini terkenal mungkin terus kayak kalau berasensi nenek gua dulu sakit juga kayak gini kayak sakit badannya, mungkin aja, tapi jaman dulu kan kita gak tau, udah gitu kakak gue juga tes sebenernya karena pas gue tau, kakak gue tes, tapi disitu tulisannya tidak aktif kalau ditemukan pemicunya, dia bisa apa, dia bisa aktif jadi kalau melu dokter gue, sebenernya setiap orang itu ada autoimun di dalam badannya tinggal apa yang memicu dia, dari pola hidup, pola makan kayak dari itu yang mungkin bisa nyerat jadi disarankan untuk tidak makan makanan yang cepat saji ini kita makan musuh, terus gluten free, terus susu-susuan juga yang pokoknya real food, itu yang disarankan untuk, dan organik karena gini, kita kan makan sekarang banyak ayam yang sulit nah mungkin aja, kimia itu yang bikin kita sakit jadi aktif gitu ya iya, make sense, make sense make sense, tapi sebenernya itu juga bisa di dokter gitu kan dan gak tau, sampai saat ini belum ditentukan penyebabnya jadi mungkin kayak self-cumper aja kali ya setiap orang tetap ngeliat kan, si self-cumper ini, tetapi emang harus ditemukan pemicunya kalau case gue kan bener-bener telan penanganan ya, Ren gue bener-bener super telan penanganan dari arah ini emang bisa menyebabkan kecacatan ya, karena ya gue udah cacat gitu kasarnya dan dia memang bisa merubah struktur tubuh gue, struktur tulang, struktur kesendian kalau si es-es itu gimana? apakah ada hal buruk? yang bisa merubah otonomi tubuh? iya, kalau tidak tertangani dengan cepat atau tidak terdeteksi dengan cepat gitu nah, kalau itu sebenernya gue gak paham banget, cuman ya kembali lagi dia kan nyerangnya ke organ yang kayak bisa juga-tiba sakit jantung, bisa juga iba sakit liver karena ada juga hepatitis B yang disebabkan oleh otoimun yang bisa sakit kayak obstructive bowel disorder lah gitu kan nah, jadi, B kalau misalkan tertubu gue gak tahu berubah atau enggak tapi kalau dia sering bareng R.A. pasti ada lah ya kalau misalkan saya dalam barang R.A. nya tapi ada beberapa orang yang gue kenal dia sampai lupu dan tidak bisa bangun gara-gara SS? gara-gara SS tapi gue gak tahu dia apakah ditemani dengan yang lain ya tapi dengan pengobatan dia kembali sehat tapi ya itu dia mengatur pola hidup, pola makan, pola pikir, di riset ulang-ulang gitu PR tuh? PR kalau karena otoimun PR bagus banget ada satu teman kita yang kena otoimun nirahai nirah karena ada sih sehat-sehat terus ya kan wah dia kena otoimun tuh tapi ya kan tipe-nya tuh fibro ya? fibro ya dan itu juga lebih complicated dia masih emang-emang-emang-emang dia banyak banget ya nir 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 gitu kadang gue kayak merasa sulit main jadi orang dengan otoimun karena obatnya nggak gelas tapi lo kayak mesti survive juga sama urusin kan? karena obat otoimun tuh susu banget bahkan kayak lo walaupun di RSM kayak berbutan sih jadi kadang ya lo harus di kayak di Singapur kayak lo niti dan warganya makal banget dan itu sebenernya bukan obat otoimun ya itu obat malaria yang digunakan sebagai obat otoimun kenapa? kenapa? karena otoimun nggak ada obat pastinya jadi dia pakai obat yang mirip-mirip aja tapi otoimun tuh nggak otoimun nggak kayak lu gitu kalau lu ya lo minum otoimun ya lo penting kasih obat sakit kepala lo sakit nyeri badan nyeri gitu aja sama yang penting tuh obat untuk nekan imun lo supaya dia nggak kebanyakan itu karanya itu menghidap otoimun tuh kan emang nggak mudah ya kayak judgment dari orang-orang hospital yang mengatakan lo terlalu manjang lo terlalu pengalas lo nggak keliatan sakit itu sering banget kita ngebuktiin gitu lo nggak mau sembuh ya lo nggak usaha sih eh coba lo ngalas ya kamu tidur terus sih kayaknya pengen lo teriakin nggak sih gitu nah gimana caranya lo bisa tetap positif di tengah negatif-negatif yang ada di luar sana gitu eh negatif tuh pasti kena ya ke kita gitu kan siapa juga sekali cuy yang lo sakit yang mau sakit yang lo sakit tuh nggak ada cuman ya balik lagi lo harus ngarik kebagian di dalam diri lo sendiri caranya purpose lo tuh apa misalkan ya gue ada anak i have to survive gitu kan untuk anak gue ada nyokap gue juga yang sakit gue masih mau si nyokap gue i have to survive juga kayak terus kalo ada orang karena gue mulai mengurangi toxic people di dalam hidup karena itu kayak orang otomisnya orang otomisnya orang otomis itu sering kena psikotraumatis yang sama mental health itu tuh pasti kena gampang banget kayak lo menang orang sedih ya lo bisa nangis itu juga mental health kita tuh kadang toleransinya terlalu sedikit jadi mengurangi hal-hal yang lo buat sedih dan nggak bahagia dan mencari hal-hal yang bikin gue bahagia bener kayak buat gue anakku bikin gue bahagia kalo kerjaan nggak bikin bahagia cabut tapi kalo butuh duit stay jadi begitu dia cukup atas bener ya ajak cukup enggak gue mau menyampaikan karena gue sama dia sering kerelawan ya kita ya makanya ada kerelawan jadi kita bisa lihat ada kok yang lebih jadi menderita sama penderitaan bukan kita doang kayak ini masih bisa dijalankan bersama masih bisa dijalankan kok dengan ah kamu jadah 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 kalo misalkan lo makin pikirin kayak ya lo makin jadi beban nggak sih kayak kayak iya sebisa hidup gue ya gue terus kan mending kita cari yang bikin lo gue mau jadi ini jadi lo masih punya target kalau lo maksudnya kalau lo hanya mengasihkani diri lo karena kenapa harus dibuang sakit kenapa harus dibuang kerasi itu kayak nggak akan ada kelahannya karena si auto ini balance di hidup lo sampai lo mati jadi kalau lo mengasihkani itu ya lo akan seluruh hidup mengasihkani diri sendiri gitu ya lo nggak sempat kebahagia gitu kan nggak sempat jadi tanggal 24 September ini ada acara ulang tahun YACI yang beruang YACI itu adalah Yayasan Sjogren Sindrom Indonesia jadi tempat boleh orang-orang Sjogren atau hanya orang Sjogren yang misalnya kalau misalnya ada seminar sebenarnya kan karena jenis autoimun ini mirip-mirip dan yang jadi pembicara itu pasti dokter autoimun jadi autoimun apapun tuh boleh datang dan lo tuh bisa berinteraksi langsung dengan kontrak-kontraknya langsung langsung ini ada bayaran ya ini ada bayarannya nanti bisa cek di Instagramnya atau gue akan munculin fotonya di layar ini nah jadi besok kita akan ngebarang tentang apa itu Sjogren nyeri dalam Sjogren tapi nyeri dalam hal apapun dalam lupa imun kehamilan dalam Sjogren kehamilan kehamilan karena kan kalau orang autoimun hamil itu juga beresiko cuwe ya kan mungkin aja obat-obat itu beresiko penekan oh iya nggak boleh minum obat tapi lo sakit mas kita aja nggak bawa ada lo jenis autoimun yang bikin lo keguguran berkali-kali sumpah jadi kalau ada orang keguguran berkali-kali ya mungkin lo ada autoimun mungkin ada autoimun yang membuat lo sakit karena kan mungkin aja dia ngira itu harus sesuatu yang diserang atau mungkin karena soal diserang oh rahimnya nggak kuat ya 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 ada ada gua bener tau loh ini itu lah manfaatnya lu ga undang kemarin ya manfaat sering baca-baca nggak jelas terus terus ada pembahasan tentang bulut kering sama self motivation iya betul lah karena kita tuh mudah bergesen kan dengan mental health kita tuh mental kita tuh wah biasa bener jadi silahkan mendaftar dan daftar aku yiiiik itu daten ya? itu daten ya? karim ibu gak? karim ibu karim ibu nanti disitu keliatan indilah akibat tidak berobat gitu tuh ada di contohnya biasanya di site ada sih emang oh gitu efek-efeknya karena kan SF itu sama RA jadi pasti biasanya gak jelasin kangen aja oh gua tuh gak pernah gak muncul apa ikut sebuah seminar yang berkaitan dekat remato eh remato itu apa itu? karena gua tuh penasaran ya ini kena kita apa sih? gitu kan santet gua rasa kan banyak kayak lu banyak kalau lu ikut grup autoimun sesuatu di facebook pasti banyak gini ada gak yang pernah di kirain disantet? itu tuh muncul banyak pasti nih kalau gua nih pasti ibu Mia kena salah kenapa terus ada yang kirim tapi karena anak-anak jadi kena anaknya itu gua gua diginduin bokap gua tuh karena setiap partner lab ku bagus disitu adanya bilang mungkin disantet kali mungkin santet tuh paling gampang aku kata salah apa-apa gua belum nyantet kalau disantet gua udah pake salah terakhir untuk memutangnya gua di diak rusakan mati tetap semangat jangan mikir dunia kalian akan tentu kita cita kalian tuh masih sangat amat bisa tercapai kalau kalian semangat kalo kalian based on medicine diminum obatnya tetap strong karena pikiran kalian akan sangat mempengargi hasilnya betul kalau berobatnya ke hair toal yaudah fokusnya ke hair ada kalau kan di mix oh kok hair banget ada gak ada kemajuan yaudah yaudah banget lagi ke medis gak bisa kayak gitu jadi semuanya text time ya ya text time tapi yang penting your mind kalau misalkan pasti bisa sehat pasti kalau misalkan ada positive thinking terus lah ya ya aku terharu bener banget soalnya kalau positive hair semua bakalan aman pada waktunya aman pada waktunya sehat pada waktunya meskipun ya sehat 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 yaudah kalau gitu kalau kalian yang mau nanya-nanya tentang autoimun atau program keren aku masih suka ya SS bisa langsung apa SS special thunder ya SS kalau kalian mau nanya-nanya lebih tentang SS ini tentang autoimun yang lebih lengkap karena emang ini si Kim kandangnya dia jago banget menjawab semua pertanyaan jangan juga kalian bisa banyak Karin atau mau Karini Karina Kade lu bakalan siap sedia menjawab siap sedia jangan shock pas buka instagram gue aneh-aneh horror deh gue karena dia tuh sebenarnya yang artis men jadi kayak artis jago banget dia kan bener oke oke yaudah sampai sini dulu ngobrol tengah episode gue keren banget hari ini gue ngomongin tapi dari sudut pandangnya Karin deh semoga bisa menjawab pertanyaan temen-temen yang lagi bingung nih sebenernya autoimun itu apa sih kenapa gue seperti sakit tapi udah sakit kenapa aku dibilang di santer karena memang di santer ya semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian pikirkan semoga cepat sembuh untuk siapapun yang lagi ngalamin autoimun ataupun baru bisa jangan lupa positive thinking ya Rin bener ya stay positive di lingkungan yang positif jauhi warna orang toxic yaa 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 pamit karina pamit bye-bye bye-bye ketika dua autoimun bicara bicara terus kibet-kibet kekak sama yang lain kita suka guleng diri yaa kita diindapakan apa Rin? brain fog apa itu brain fog? ya di orang autoimun ini sering banget karena brain fog yang artinya dia lupa dia lagi mengingat apa dia pokoknya sering lupaan lah jadi kayak pikun gitu yaa dan katanya semakin lo pikirin itu sih bundan fog semakin gila tapi kalau dipikirin kan bingung tadi ngomong apa tadi pokoknya itu ke obatan yaa ke obatan kalau medis jangan dicampur dengan herba yaa 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 tapi kadang-kadang orang kita kan masih suka percaya dengan sebuah-sebuah herba minum sering dicampur salam lu gak sih dong salam terus dikukus eh dikukus direbus dari berapa kelas menjadi berapa kelas yaa